Halo Sebulus, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli atau persikatan dari Yu-Giallus Nisha Di video kali ini, Yudi mau share lagi ada beberapa update kartu baru Kayaknya waktu itu Yudi belum update soal ini ya, kartunya Jinzo Jadi disini kita mendapatkan kartu Jinzo terakhir, namanya adalah special di Titanium Metal Ini adalah quick spell card dan efeknya cuma satu Efeknya yaitu jika Sebulus mengendalikan Jinzo, aktifkan salah satu dari efek berikut Pilihan pertama, di sisa galen ini, machine monster yang sebulus mengendalikan Dia dapat hancur karena efek kartu lawan dan efek kedua ketika kartu atau efek itu diaktifkan Yang menarget machine monster yang sebulus mengendalikan negate efeknya Jadi kalau misalnya Jinzo, kita bisa negate aktifasi kartu ataupun efek yang menarget machine monster Ataupun juga bisa membuat si monster machine yang kita kenalikan itu jadi nggak bisa hancur karena kartu efek Jadi ini adalah kartu proteksi tambahannya untuk deck Jinzo Tentunya ini nggak cuma mempengaruhi Jinzo, tapi semua machine monster Kartunya kurang begitu wow juga sih, cuma ini bisa jadi tambahan yang cukup oke sih untuk Jinzo Next disini kita mendapatkan kartunya si Aphoria, namanya adalah Afterglow Oke disini ini adalah normal spell Hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali per duel Dan efeknya memang cuma satu Pertama, Benis sebanyak mungkin Afterglow yang ada di tangan deck graveyard dan face up field Termasuk juga dengan face up kartu yang sebulus mengendalikan ini Jadi ketika sebulus mengaktifkan si Afterglow, Afterglow yang sebulus aktifkan waktu itu juga bakal ikut ke banish Kemudian kocok satu di antara kartu Afterglow yang terbanish ke deck Pada saat next draw face, melihatkan kartu yang sebulus draw dari normal draw tersebut Dan jika sebulus draw Afterglow, berikan 4000 damage ke lawan Oke jadi kita bisa langsung first turn kill ya Kalau misal kita bisa mengurangi dulu life point sepanjang 4000 Misal kita bisa pakai kayak destiny hero dogma gitu maybe Misal kita menggunakan deck hero bersama dengan Afterglow Jadi kita bisa panggil dogma dulu untuk membuat life point mereka jadi setengah Dan kita bisa pakai Afterglow ini untuk bisa ngasih damage ke lawan Nah cuma disini menarik ya karena disini harus pada saat next draw face Yang artinya kemungkinan disini kita bisa menggunakan kartu-kartu atau deck-deck stall gitu ya Misal kita bisa menggunakan mystic mine untuk bisa menahan dulu pergerakan lawan Jadi kita bisa tetap survive sampai end phase lawan Dan next draw face kita bisa nambahin ke tangan si Afterglow Untuk nambahin ke atas deck si Afterglow mungkin ada beberapa cara kali ya Pertama mungkin kita bisa menggunakan kartu-kartu spell yang cukup jadul seperti card advance Itu kita bisa mengatur 5 kartu teras deck atau misal juga kita bisa menggunakan Ada tuh link 2 Galaxy Satellite Dragon itu pas end phase itu bisa Naruh 1 kartu ke paling atas deck jadi kita bisa taruh si Afterglow ini ke paling atas deck dan kita tinggal draw Jadi ya tinggal mikir gimana caranya untuk bisa mengurangi life point sampai dengan 4000 Dan kita bisa survive sampai end phase lawan Jadi next draw face kita bisa draw si Afterglow dan kita bisa langsung menang di draw face itu juga Oke ya ini kayaknya buat for fun doang si Afterglow Jadi ya kurang begitu kompetitif si kompetitif di Afterglow Next disini kita mendapatkan kartu-kartu baru dari Toon Chaos Jadi ini adalah kartu-kartu TCG Exclusive Dibilang si World Premiere ya Tapi ini pasti TCG Exclusive Tapi namanya sekarang jadi World Premiere Dan disini kita mendapatkan ada beberapa kartu Toon dan juga kartu Chaos baru Oke yang pertama disini ada di Chaos Creator Oke level 8 Dark Thunder efek monster attack 2300 dan defense 3000 Ini standar ya seperti dengan monster-monster kreator lainnya Si yang kreator yang light dan juga the dark kreator juga attack defense-nya segini levelnya juga sama Tidak dapat dipanggil sama normal summon atau set Harus pertama kali di special summon dari tangan dengan membenis 1 light dan 1 dark monster Dari graveyard ini standar ya untuk kemanggilan monster-monster Chaos Jika Solus itu mengendalikan kartu ini yang di special summon dari tangan Bisa target 3 monster yang terbenis dengan nama yang berbeda Special summon 1 diantaranya kemudian tempatkan sisanya di paling bawah deck Dalam urutan yang Solus inginkan Dan Solus hanya dapat menggunakan efek dari The Chaos Creator Sekali pergiliran Nah kalau menurut Yudi sih The Chaos Creator ini lebih mudah dipanggil ya daripada The Dark Creator Karena Dark Creator itu kalau nggak salah kita butuh 5 ya Yudi agak lupa Kayaknya sih 5 monster dark Baru kita bisa special summon si Dark Creator Jadi lebih sulit kalau Chaos Creator ini lebih mudah ya Karena kita tinggal kebenis 1 light 1 dark Kalau misalnya suatu menggunakan deck Chaos atau pakai deck thunder dragon Ini sangat mudah untuk dipanggil Dan kayaknya ini bakal oke juga ya Kalau misalnya kita gunakan di thunder dragon Karena disini dia bakal benis 1 light dan 1 dark Monster-monster thunder dragon itu hampir semuanya Bukan hampir semuanya Emang semuanya adalah monster dark dan juga monster thunder Dan efek-efek dari monster thunder dragon beberapa itu ada yang terpicu ketika mereka terbenis Jadi win-win gitu ya Apalagi juga kita bisa manggil salah satu thunder dragon yang sudah kita special Yang sudah kita benis Untuk misalnya manggil seperti link monster gitu Atau apa gitu nggak Seperti link monster gitu Karena kita bisa dapat material tambahan tentunya Dan karena ini level 8 Jadi kita juga bisa gunakan bersama dengan level 8 lainnya Entah kalau misalnya suatu boleh vianir Atau misalnya manggil thunder dragon duo untuk access ke rank 8 Jadi ya ini oke banget Apalagi karena dia adalah monster thunder Jadi the chaos creator ini juga bisa kita search Menggunakan thunder dragon fusion Mantap sekali Dan next disini Waduh ini bukan bahasa inggris Oke namanya adalah Toon black luster soldier Level 8 warrior toon effect monster Ini attack 3000 dan defense nya 2500 Tidak dapat dipanggil mulai normal summon atau set Harus pertama kali di special summon dari tangan Dengan mengorbankan toon monster dari tangan atau field Dengan total level 8 atau lebih oke Jadi mirip-mirip kayak ritual summon gitu ya Jadi kita bisa menggunakan monster dari tangan dan juga field Tapi disini harus toon monster Jika selalu itu mengendalikan toon world Dan lawan tidak mengendalikan toon monster Kartu ini bisa menyerang lawan langsung Ini efek standar dari monster-monster toon Sekali pergeliran Jika selalu itu mengendalikan toon world Bisa target satu kartu di field banish Kartu ini terdapat menyerang Di geliran ketika efek ini diaktifkan Oh tapi si toon black laser soldier Yang juga punya efek dari si black laser soldier Envoy of the beginning Walau memang si toon ini gak bisa nyerang dua kali Seperti Envoy of the beginning Tapi seenggahnya kita masih bisa banish satu ya Dan karena level 8 ya kita bisa pakai juga untuk Synchro Eh synchro untuk accessory maksudnya Next disini ada chaos valkyrie level 4 Light fairy efek monster Attack 100 dan defense 1005 Ini seperti si dark valkyrie juga ya Attack defense-nya segini Tidak dapat dipanggil manual summon atau set Harus di special summon dengan kartu efek Bisa banish satu light atau dark monster dari graveyard Special summon kartu ini dari tangan Dan jika kartu ini terbanish Bisa kirimkan satu light atau dark monster Dari deck ke graveyard Tapi di selgeran ini tidak dapat mengaktifkan Kartu atau efek dari kartu Dengan nama yang sama dari kartu yang Yang terkirim ke graveyard yang menggunakan efek dari si chaos valkyrie Yang dapat menggunakan masing-masing efek dari monster berama ini sekali pergiliran Oke Jadi ya paling si chaos valkyrie bisa kita gunakan sebagai extender Cuma saya ingin disini untuk efek yang dia ngedamp monster light atau dark Kita gak bisa pakai efeknya Jadi ya gak bisa terlalu di abusive form Jadi si chaos valkyrie Next disini ada Toon hair pill lady Level 4 win Toon efek monster Attack 1300 Dan defense 1400 Tidak dapat menyerang di gelaran ketika kartu ini dipanggil Jika sulutu mengendalikan toon world Bisa special summon kartu ini dari tangan Kemudian jika sulutu mengendalikan toon monster lainnya Bisa hancurkan satu spell trap yang lawan kendali kanho ini Kayak efek dari fruit spell dari hair pill lady Sulutu hanya dapat menggunakan efek dari toon hair pill lady Sekali pergiliran Jika sulutu mengendalikan toon world dan lawan Tidak mengendalikan toon monster Kartu ini bisa menyerang langsung Oke menarik ya Jadi kita bisa Ngancurin back row lawan satu Dan toon hair pill lady juga mungkin bisa kita pakai lagi Untuk exist material maybe Dan next disini ada Chaos Daedalus Oke daedalus dapat versi chaos juga Ini kayaknya daedalus tuh kemana-mana gitu ya Chaos iya Light ray iya Metaphys juga iya Dan sekarang ada versi chaosnya Oke ini adalah monster level 7 Dark sea servant Efek monster Attack 200 Dan defense 1200 Tidak dapat dipanggil Menopal saman atau set Harus pertama kali di special saman Dari tangan dengan ngebenis Satu light dan satu dark monster Dari graveyard Ketika ada field spell Face up di field Sulutu Tidak dapat Eh lawan tidak dapat menarget Light atau dark monster Yang sulit dengan dengan card efek Sulutu bisa target Face up card di field Sampai dengan sejumlah Banyaknya Face up field spell Yang ada di field dan benis Sebelum itu bisa menggunakan efek dari chaos Dari dulu sini Sekali pergilir Oke jadi Dia punya efek Untuk field remover ya Dan ini tuh Dia non-destroying Walaupun dia targeting Dan dia juga punya efek proteksi Untuk membuat Super monster light dan dark itu Tidak dapat Di target ya Kalau misal kita punya Field spell Ini Karena sekarang tuh Kita bisa ada dua field spell Di field Tentunya berarti kita bisa Benis sampai dengan dua kartu yang menggunakan Si chaos Daedalus Next disini ada Toon bookmark Normal spell Efeknya tambahkan Toon world Atau satu kartu yang secara spesifik Bertuliskan Toon world pada textnya Dari deket tangan Kecuali Toon bookmark Jika Toon world Yang sebesarkan Itu akan hancur Karena Kart efek Sulutu bisa Benis Kartu ini Dari graveyard Sebagai gantinya Hanya dapat mengaktifkan Satu Toon bookmark Pergiliran Oke Ini mantap sekali Jadi kita dapat lagi Searcher Untuk Toon Sebelumnya kita sudah punya Toon table of content Yang bisa search Any Toon card Tapi kalau untuk Si Toon bookmark Berarti kita bisa search Si Toon world Dan juga field spell Dari Toon Yaitu Toon kingdom Karena Toon kingdom Menuliskan Toon world Pada efeknya Jadi bisa di search juga Menggunakan Toon bookmark Oke Mantap sekali Dan disini Selanjutnya Ada chaos space Chaos space Normal spell card Sekirimkan Satu light Atau dark monster Dari tangan Ke graveyard Tambahkan Satu light Atau dark monster Yang tidak dapat Dipanggil Memangai normal summon Atau set Dari deck Ke tangan Dengan level Dari 4 Sampai 8 Dan Dengan Atribut yang berbeda Dengan monster Yang tadi dikirimkan Sulutu bisa Benis kartu ini Dari graveyard Kemudian target Satu Dari monster Light Atau dark Yang terbenis Yang tidak dapat Di normal summon Atau set Tempatkan monster Sebut Di paling bawah Dek Kemudian Draw Satu kartu Hanya dapat Menggunakan Masing-masing efek Dari chaos space Sekali pergiliran Oke Bisa dilihat disini Konami sepertinya Cukup berhati-hati Dengan si chaos space Biar gak terlalu dipakai Di luar dari deck chaos Karena kalau misalnya Ini gak dibatasi Level 4 Ampah level 8 Mungkin bisa kita gunakan Untuk search-search Kartu lainnya Ya contohnya Kayak Ark Nemesis Gitu ya Atau misalnya Kita bisa gunakan Untuk search Kartu-kartu Seperti sofia Tapi karena disini Dibatasi 4 sampai 8 Ya kemungkinan Kita bakal gunakan Untuk search Kartu-kartu Monster chaos Tapi tetap Kita bisa gunakan juga Untuk search Kartu-kartu Di luar monster chaos Contohnya Seperti dark arm dragon Itu juga gak bisa Dinoval sama tosset Jadi kita bisa search Menggunakan si chaos space Kalau misalnya Kita mengirimkan Light monster Ke graveyard Karena dark arm dragon Level 7 Masih diantara 4 sampai 8 Jadi ya Cukup menarik ya Apalagi Kalau misalnya Kita pakai Yang dark arm dragon Terus kita Menggunakan Phantom of chaos Untuk kebenis Dark arm dragon Dari graveyard Kita bisa pakai Efek kedua Dari chaos space Untuk balikin lagi Dark arm dragon Ke deck Dan kita dapat Draw satu kartu Ya Mungkin bisa kita pakai Untuk deck Arm dragon Ya dark arm dragon Next disini Ada Eternal chaos Stargate Satu face up monster Yang lawan Kenilikan Kirimkan Satellite Dan dark monster Dari deck Graveyard Dengan kombinasi Attack Sama atau Kurang dari Monster sebut Dan disisa Gelaran ini Setelah Kartu ini Resolve Sebelum itu Hanya dapat Mengaktifkan Satu monster Efek Di graveyard Hanya dapat Mengaktifkan Satu Eternal chaos Pergiliran Jadi kita Bisa Mendapatkan Graveyard Setting Kalau misalnya Kita menggunakan Eternal chaos Karena kita bisa Ngirimin monster light Dan juga monster dark Nah tapi Kalau misalnya Mau menggunakan Efek-efek Dari monster Yang kita kirimkan Kita cuma bisa Mengaktifkan Salah satu Jadi misalnya Kalau kita mengirimkan Salah satunya Adalah Magnet turtle Dan satunya lagi Misalnya Monster burning abyss Nah berarti Kita gak bisa Pakai monster Burning abyss Kalau misalnya Kita pengen Pakai efek Dari sea turtle Ataupun Begitu sebaliknya Kalau misalnya Kita sudah Menggunakan Efek dari Monster Burning abyss Berarti kita Tidak dapat Menggunakan Efek dari sea turtle Di gelaran Di gelaran yang sama Jadi harus Harus cukup Hati-hati Dalam menggunakan Chaos eternal Tapi ini Kartu yang cukup Oke Untuk graveyard Setup Next Disini Ada Terror Toon Namanya Terror Toon Beneran Sepertinya Dan ini adalah Counter trap Ketika Spell trap Atau Monster efek Itu aktif Ketika Sulutu Mengelihkan Toon world Dan juga Toon monster Ini get Aktifasinya Dan jika Dilakukan Hancurkan Sulutu Hanya dapat Mengaktifkan Satu terror Toon Pergiliran Oke Ini Searchable Menggunakan Table of Content Oke Dan ini Hati-hati ya Hanya untuk Aktifasi Dari Kartu Kalau untuk Spell trap Tapi kalau Ternyata Spell trap Sudah Fast up Di field Dan mereka Menggunakan Efeknya Berarti Tidak bisa Di negate Oleh Si terror Toon Jadi cukup Hati-hati ya Harus cukup Hati-hati Dengan Penggunaan Efek Dari si Terror Toon Oke Dan next Disini Apa nih Oh Jadi kita Mendapatkan Beberapa Kartu Yang di Import Juga Ada Immortal Phoenix Geer Fright Ini Asalnya Kita Kenal Sebagai God Phoenix Geer Fright Terus Ada Raptinus Juga Terus Apa Oke Oke Kita Dapat God Generator Di TCG Ada Micro Coder Juga Ada Synet Codex Ini Sebelumnya Kita Dapetin Dari Hadiah Legacy Of Duelist Kalau Nggak Salah Jadi Ini Cuma Bisa Dapatkan Dari Games Doang Waktu Itu Jadi Sekarang Dapat Reprint Untuk TCG Jadi Sekarang Kita Bisa Akses Micro Micro Coder Dan Codek Dengan Lebih Mudah Terus Oh Ini Standar Jadi Dibilang Disini Kalau Misal Kita Punya Lady Debug Kita Bakal Dapat Transcode Talker Plus Akses Talker Standar Biasa Padahal Bisa Lebih Gede Lagi Sifil Kalau Misal Kita Search Synet Optimize Juga Dan Ini Kartu Reprint Kayaknya Banyak Banyak Kartu Reprint Disini Comfort Judici Kartunya Kurang Begitu Menarik Paling Kita Bisa Pake Ini Envoy Of Chaos Dan Envoy Of The Beginning Ada Berapa Monster Chaos Lainnya Juga Dan Kita Dapat Draw Power 2 Biji Dan Ini Asalnya Hanya Bisa Dapatkan Dari Hadiah Legacy Of Duelist Proc Leoni Dan Sekarang Kita Bisa Dapatkan Di Tune Chaos Lebih Mudah Tentunya Dan Apalagi Oke Sudah Beres Ternyata Oke Jadi Itulah Update Kartu Untuk Kali Ini Jadi Kita Mendapatkan Ada Cukup Banyak Kartu Kartu Baru Untuk Toon Dan Untuk Chaos Jadi Silahkan Gunakan Kalau Misalnya Sudah Memiliki Chaos Ini Bisa Jadi Tambahan Yang Oke Banget Apalagi Untuk Toon Kita Dapat Search Untuk Merudah Mendapatkan Si Toon World Nanti Kita Tunggu Lagi Update Terbaru